Oke kita lanjut ke soal nomor 20 Oke beda sekarang ya Gak pake operasi aritmetika dengan bangun datar tadi Sekarang udah diberikan persegi atau kotak 3x3 Yang isinya angka Sini ada 4, 3, 6, 4, 9 Tanda tanya 8, 1, 1 64, 9, dan 16 Kalo kayak gini sebenernya aku jadi keinget dengan Bujur sangkar ajaib ya Bujur sangkar ajaib Dimana dia tuh diisi oleh 1 sampai 9 Nah kalo misalnya diliat-liat sih ya Disini nih semuanya bilang kuadrat semua nih 4, 3, 6, 4, 9, 8, 1, 1, 16, 9, dan 64 Kucuriga jadinya nih Jangan-jangan ini nih menggunakan pola bujur sangkar ajaib Artinya diisi oleh angka 1 Sorry, bilangan 1 sampai 9 Tapi sekarang kita kuadratin Kalo misalnya kita liat ya Kalo misalnya 1 berarti 1 Oke kalo 1, 1, itu 2, itu 4 Oke liat aja langsung ya Kalo 1 ada Kalo 4 ada Kalo 3, 9 Ada juga 4, 16 Ada nih Nah kalo 5 Nggak belum ada nih Mungkin aja tanda tanya ya Ya kita anggap aja dulu Oke kita lanjut Kalo 6, itu 3, 6 3, 6 Ada Ini 3, 6 Lalu 7, 4, 9 ya 7 kuadrat, 4, 9 Ada juga 8, 6, 4 Ada Terakhir, 9, 81 Ada Oke berarti jelas banget ya Kita ternyata ini pake Bujur sangkar ajaib yang aku bilang tadi Berarti tanda tanya ini kita bisa ganti dengan 5 kuadrat Yaitu 2, 5 Oke Jadi Cukup menipu ya Cukup tricky nih Soal yang seperti ini Kadang kita nganggapnya Yang satu Baris kayak gini Atau satu kolom kayak gini Kita operasikan aritmetikal Ternyata Nggak selalu kayak gitu ya Jadi Terkadang kita harus berpikir Yang lain juga Kalo Menghadapi soal yang seperti ini Oke Kalo Tips Dari aku sih Kalo mau berlatih Soal-soal Kayak gini Kamu bisa Cek tuh Ada aja biasanya Aplikasi Atau Games-games Matematika Yang Sejenis riddle gitu ya Salah satunya ya Mat riddle tuh ya Kalo kalian tau Jadi Disitu kalian bisa Banget Coba-coba Apa ya Kerjakan Ya lumayan lah Untuk Mengasah Untuk Ya berlatih Soal TPS Penelaran umum Yang Tipe Yang ini ya Yang Operasi-operasi Bilangan seperti ini Oke Itu aja Ya selamat menikmati